Halo teman-teman, selamat datang di channel Natanathina Nugraha. Sekarang ini tanggal 29 Mei hari Minggu, jam 11.30. Nah, aku berada di Haltengagel. Lebih tepatnya bekas Haltengagel ya, karena Haltengagel ini sudah non-aktif, tidak melayani penumpang. Sebelumnya, di KPK sebelumnya, di jadwal perjalanan sebelumnya, Haltengagel ini sempat diaktifkan atau beroperasi ya. Untuk pelayani perjalanan komuter, khususnya komuter Surabaya-Porong dulu. Nah, sekarang sudah tidak diaktifkan atau tidak digunakan lagi. Jadi, sudah terbengkelai seperti ini. Ya, mungkin buat nongkrong orang-orang sini aja. Nah, dulunya kereta komuter, berarti normal di sini, ya cuma untuk naik turun penumpang aja. Jadi, nggak ada konektur, nggak ada PPK, ya cuma untuk naik turun penumpang aja, seperti halte bus gitu ya. Nah, sekarang nasibnya seperti ini. Nah, tapatapnya sudah mulai kerawak gini, tapi bentuknya ini masih awet. Peronnya juga masih utuh, dan di sana juga ada antrepas, di sana ada tempat loket. Nah, haltengagel ini berada di jalur lintas Surabaya-Wonokromo. Jadi, ke arah sana itu ke arah Surabaya-Kupeng, ke arah sana ke arah Wonokromo. Nah, di sini aku ditemani Mas Pimas Uci Ramadhan, ya. Masih bersama Mas Boim. Nah, kita hantin ke sini, hantin kereta api yang melintas di bekas haltengagel ini. Nah, di sana bisa kelihatan ada sorot lampu. Itu adalah kereta api penataran, kereta penataran dari Surabaya-Kupeng, Tujuan Air, Blitar. Kita tunggu kereta api penatarannya melintas di bekas haltengagel ini. Kita tunggu kereta api penataran dari Surabaya-Kupeng, Tujuan Air, Blitar, 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 Blitar. Oke, kereta api penataran dengan nomor kereta 371 sudah melintas di sini dengan lokomotif C101-7709. Nah, kereta tersebut tidak berhenti di sini. Dan sebelumnya juga tidak berhenti di sini, karena yang berhenti ini cuma komuter saja. Jadi, ya seperti inilah kondisi halte ini. Tidak ada kereta sama sekali yang berhenti di sini untuk saat ini. Dan sekarang mungkin kita hanting kereta api saja di sini. Hanting kereta api selanjutnya. Kereta api selanjutnya yang melintas di sini adalah kereta api komuter. Kereta api komuter dari Surabaya ke Pasuruan. Nah, kereta api komuter Surabaya-Pasuruan yang akan melintas di sini nanti, ini tidak berhenti di halte tengah kering ini. Jadi, dia nanti melintas langsung. Nah, nanti kita lihat apakah benar melintas langsung atau tidak. Tapi pastinya melintas langsung, ya. Mungkin berhenti di sini. Oke, teman-teman ini persiapan kereta melintas dari arah selatan. Ejel di sana untuk menutup ya. Kita tunggu kereta api apa ini. Boketel. 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 kereta api Ketel Pertamina sepertinya dari Malang kota lama ya tujuan akhir benteng sudah melintas di Altengakel pukul 11.34 pakai lokomotif stiker G20 tidak lihat sih lokomotif seri berapa tadi kita tunggu kereta api selanjutnya menuju sini ya di X Altengakel Oke teman-teman persiapan kereta api komuter Pasurwan dari Surabaya kota tujuan air Pasurwan nantinya keretanya akan melintas langsung disini hai 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 nah oke teman-teman bisa kalian lihat ya kereta komuternya itu sudah nggak berhenti lagi disini jadi melintas langsung nah halte ini sudah nggak melayani ke perangkatan kereta api lokal itu sejak tahun kemarin kalau nggak salah tahun 2020 sejak pandemi nah perubahan catwal itu sejak pandemi kemudian KPK 2021 per tahun 2021 itu ditetapkan kereta api tidak melintas atau tidak berhenti di halte seperti ini tidak hanya di Haltengakel saja halte di lintas Surabaya Sidoarjo pun sama seperti itu tidak berhenti di halte-halte seperti ini jadi berhentinya langsung ke stasiun baik itu stasiun kecil maupun stasiun besar gunanya untuk mengefisiensi waktu mengurangi waktu tempuh nah sekarang kita tunggu kereta api selanjutnya kalau sesuai zat wal sebenar lagi kereta api gaya baru malam selatan dari Surabaya Kupeng tujuan akhir Pasar Sedan kurang lebih 15 menit lagi gak lama setelah komotor lewat hujan padahal terang satinya aku disana ya karena disana itu atapnya bolong dan sini untung aja enggak dipindah ke sini walaupun disini pun juga ada yang bolong Oke teman-teman persiapan kereta api gaya baru malam selatan ini kondisinya hujan terus banget selamat menikmati kereta api gaya baru malam selatan sudah melintas di sini dengan kondisi hujan yang cukup deras ya mantap tadi menerjang dan kita tunggu saja karena tapi selanjutnya sebenarnya sebentar lagi aku ingin pulang cuma karena hujan enggak bisa kita sambil nunggu kereta api yang melintas sini aja sambil menunggu hujannya reda oke teman-teman persiapan kereta api doho ka363 dari Surabaya kota tujuan air blitar via kartosono persiapan melintas di bekas hal tengah kali ini kita tunggu kereta api doho ka363 melintas langsung ekshal tana kal selamat menikmati selamat menikmati kereta api doho ka363 sudah melintas di sini pukul 12.15 pakai CC33 tadi nggak lihat tadi CC33 berapa ya Nah sekarang kita tunggu kereta api satu lagi sebagai video penutup yaitu kereta api Sri Tanjung dan setelah kereta api Sri Tanjung nanti aku pulang ya karena ini sudah terang pulang ke Mojekerto semoga saja nanti di jalan nggak usah lagi oke teman-teman di hal tengah kali ini ada underpass untuk akses nyebrang nah underpassnya ini untuk akses nyebrang ke peron sana nah pintu masuknya itu di area sini kalau nggak salah nah jadi untuk ke sana harus lewat underpass ini nah itu ada juga ada empat pintu nah jadi seperti itu dan ini kondisinya banjir underpassnya nah itu ya banjir mungkin calurannya tersombat atau gimana ya jadi bisa banjir seperti itu nah ini sebentar lagi kereta api yang merintas adalah kereta api Sri Tanjung seperti yang aku bilang tadi kereta api Sri Tanjung ini sebagai video penutup hal ini kali ini selamat menikmati kereta api Sri Tanjung KA 288 sudah menelus di sini dengan lokomotif CC 003 9806 di Bula Jepinang lokomotif ini bisa kopong ya cuma ya karena sudah tengah jalan seperti ini dan udah ngepot nggak mungkin bisa kopong nah tadi sebagai video penutup hal ini kali ini dan sebetulnya aku akan pulang karena ini sudah cerah banget juga saya jadi keburu hujan lagi terimakasih sudah menonton video ini sampai selesai dan terimakasih juga Mas Pim Mas Uci Ramadhani Mas Boim udah menemani hal ini hal ini hal ini sampai jumpa kembali di video hal ini hal ini hal ini selanjutnya kesana awari Sampai jumpa.